Intro Hai kembali lagi di A Chat With Her World A Chat With Ini udah lama banget iwet ramadhan tidak hadir di Her World A Chat With Makanya agak gagap ketika opening Tapi hari ini jangan tertawa tolong tolong jangan rusak Jangan distraksi saya Gak ada gagap gagap Lancar bang Bang susah untuk menyelesaikan opening saya boleh ya Boleh Aduh bahaya ini gak bener ini Tapi yang jelas saya akan mengajak teman-teman semua untuk merayakan hari Kartini Bersama dengan 3 perempuan hebat Yang sudah bisa menikmati hasil perjuangan Raden Ajeng Kartini Terkait dengan emansipasi perempuan Kita sambut bersama-sama ini dia bintang tamu saya Hari ini Prilly, Enzy, dan juga Nachwa Shihak Yeay Yang kayak gini-gini nih sebenernya Sebenernya bukan masalah takut bahwa akan terintimidasi Dikerjain Yang satu Libra, satu Leo, satu lagi Virgo Ini tiga perempuan itu punya Oh my god, Mbak Nana ke Virgo Virgo Sangat pantas jadi Virgo Virgo mentok Suami ko Virgo, aku suka Harus ngomong gitu ya Semua tertata rapi gitu kan ya Terstruktur Kalau Libra gimana kalau langsung nanya Permisi Beda-beda topik ya Kau jadi ibu Kau jadi ibu sediap Tapi hari ini kita akan ngebahas nih soal Gimana R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini itu sudah Membuat sebuah terobosan Di masanya, di masa itu Dan ternyata terobosan itu lumayan Bukan lumayan Tapi sangat membantu perempuan-perempuan Indonesia di masa sekarang Gitu ya Mungkin kita buka dulu pertama kali dengan pertanyaan Menurut kalian dari point of view Dari point of view kalian Hari Kartini itu apa sebenarnya Mungkin definisi Mungkin makna Mungkin apa yang paling diingat Apapun Dari Prilly deh Oke Karena itu terbutan lagi Dari Prilly lu terakhir Abis kemana Aku dulu dong Biar ditutup sama mba Nana Gitu loh Oke silahkan Prilly Kalau menurut aku tuh hari Kartini dimana kita Harus selalu ingat Bahwa kita gak boleh berhenti memperjuangkan hak perempuan Oke Karena menurut aku Khususnya aku yang tinggal dan kerja di ibu kota Kita punya fasilitas lengkap gitu Untuk menjadi perempuan Kadang juga kita dididik sama orang tua yang Alhamdulillah pemikirannya open minded gitu Tapi masih banyak perempuan-perempuan di luar sana tuh yang mungkin lingkungannya tidak mendukung Atau infrastruktur di lingkungannya juga tidak mendukung Nah jadi menurut aku Kita yang disupport Dan punya Wewenang untuk bisa memperjuangkan hak perempuan Kenapa enggak? Punya platform Punya digital asset Jadi kita harus menggunakan itu sebaik-baiknya Oke Itu menarik ya Karena ternyata Nanti itu akan jadi pertanyaan aku juga tuh bahwa Ternyata kenyataannya masih banyak juga perempuan yang tidak terdukung Iya Gitu ya Masih banyak perempuan-perempuan yang tidak bisa merasakan si emansipasi ini gitu Kalau menurut Enzi Point of view kamu tentang hari Kartini Hari Kartini ini sebenernya kurang lebih sama kayak Prilly ya Tapi kalau yang selalu aku ingat adalah hari Kartini tuh hari gimana kita merayakan perempuan Gimana hari kita merayakan emansipasi wanita gitu Dari kecil nih setiap hari Kartini tuh kita selalu excited dari sekolah Kayak tadi aku bilang kan pake baju adat Sampai sekarang pun pake pada berkebaya Bener-bener menunjukkan keindahan wanita Eman simpasi kita Bahwa kita berani kita beda Kita punya keunikannya masing-masing gitu Di luar itu Apa yang selalu aku ingat dengan era Kartini adalah Dia itu anak bangsawan Dia itu punya privilege pada masa itu Dia mendapatkan pendidikan yang layak pada masa itu Dan tidak semua orang mendapatkan itu gitu Nah itulah jadi kayak Aku ngerasanya Kita bisa ada disini tuh adalah wanita-wanita yang mendapatkan keberuntungan Mendapatkan privilege Bener yang seperti tadi Prilly bilang gitu ya Yang kita harus bisa membantu perempuan-perempuan lain Untuk memperdayakan perempuan-perempuan Iya memperdayakan perempuan lain juga gitu Dan itu yang dilakukan oleh R.A. Kartini pada masanya gitu Dia bikin sekolah tentang perempuan Apa sekolah perempuan dan lain-lain Jadi hari Kartini selalu mengingatkan aku bahwa Oke perempuan itu memang kuat Perempuan itu layak untuk kita rayakan sama-sama Jadi aku sangat-sangat menikmati setiap hari perempuan ya Hari R.A. Kartini khususnya Hari Kartini khususnya Itu lahirnya kan akhir abad 19 ya 18 sekian berapa gitu Kebayang gak sih perempuan Di masa seperti itu Dan bisa melakukan hal seperti itu Itu tuh menunjukkan betapa progresifnya dia Betapa ia melihat ke depan Dan yang paling ngenak di aku adalah Ia menuliskan pengalamannya Kan setiap hari Kartini tuh selalu ada perdebatan Kenapa Kartini sih? Apa karena dia perempuan Jawa? Kenapa gak tokoh-tokoh perempuan lain Di luar Jawa yang tidak Tidak apa namanya Kalah hebatnya gitu dengan Kartini Dari Aceh adalah sama nama lahat dan sebagainya gitu Selalu ada perdebatan Emang apa hebatnya Kartini gitu Dan yang menurutku Membuat ia berbeda Karena dia menulis Kita gak mungkin nih ada duduk disini Di undang Kak Iwet gitu ya Berdandan cantik Bicara soal Kartini khusus Saya ganteng loh Ini segini Oke lanjut lagi Kalau kita gak Karena kita tahu Apa yang diperjuangkan Kartini Lewat tulisannya Iya Dan itu spesialnya ngenak banget ke aku Karena profesiku sebagai jurnalis gitu Menulis Dengan menulis kamu akan diingat Dan tulisan Kartini yang membuat ia melakukan begitu banyak hal besar yang lain Tapi karena tulisan itu Itu membuat kita sekarang bisa duduk bicara Dan menginterpretasikan Kartini sesuai dengan perspektif kita masing-masing That's really nice Poin-poin bahwa Nomor satu Ini semua tidak akan terjadi Kalau dia tidak menuliskan Gagasannya Pemikirannya Pemahamannya Visinya gitu ya Ini sedikit sih intermezzo Ini jadi gara-gara bahas menulis Menulis itu kan tidak mudah ya Dan ini kaitannya dengan membaca sebenarnya Karena dia juga banyak membaca Sehingga akhirnya dia bisa menuliskan itu Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Karena kan ada diem tuh Butuh tiga kali asupan yang kita makan Untuk bisa memproduksi satu kali Dan lagi-lagi tuh aku merasa ada kedekatan Cieso deket mana Karena aku merasa Itu oke gak apa-apa Gak apa-apa ya Boleh kan gitu Gitu Aku Banyak orang loh mbak Justru karena itu Karena baca Aku kan dulu pernah dapet tugas Jadi duta baca Indonesia Dan aku merasa Sesungguhnya duta baca pertama Yang ada di negeri ini Bahkan sebelum ada Indonesia Dia lahir tahun 18an Berjuangnya 19 Belum ada negara Belum ada Indonesia belum ada Tapi aku merasa Dia duta baca pertama Karena ya itu Dia mengajarkan orang Untuk bisa juga membaca Dia membuat sekolah Jadi ya erat banget kaitannya Dan sangat penting gitu ya Soal baca Nah kita kembali lagi kepada hari kartini sekarang Tadi Prilly sempat bilang bahwa Kalian bertiga Itu ibarat kata punya privilege Punya kemudahan Punya akses Gitu ya Untuk bisa begini Bisa maju Bisa menitik karir Dan sebagainya Tapi juga masih ada Ternyata perempuan-perempuan lain Yang gak punya privilege itu Boleh diceritain gak? Prilly pernah gak Berinteraksi dengan Kondisi seperti itu? Pernah Karena waktu awal-awal covid itu Aku dipilih sama BKKBN Untuk menjadi duta Oh iya beneran Karena aku harus mengkomunikasikan Bahayanya pernikahan dini Iya Nah karena sebenernya Di daerah-daerah tertentu Ada mereka yang Lulus SMP Langsung disuruh nikah Sama orang tuanya Iya Atau lulus SMA Langsung nikah Padahal kesiapan organ mereka pun Sebenernya belum siap Betul Tapi didikan orang tua disana Merasa Nikah itu adalah jalan keluar Untuk para perempuan Dan supaya tanggung jawab Orang tua juga lepas gitu loh Atau yaudah nikah Bantu suami Bantu orang tua gitu Padahal mungkin Perempuan-perempuan itu Punya mimpi yang lain Mungkin mau ke Jakarta Untuk menitik karir Atau sekolah Mungkin pengen sekolah lagi Gitu Nah Sesimpul mau main aja sih Iya Sesimpul mau main aja Misalnya ke Anco Iya Sesimpul pengen nikmati Iya Pengen berhormati hidup Gitu Dan ternyata kan Menikah Dini juga Sebenernya berbahaya Untuk kesehatan perempuan Dan kesehatan janin tersebut Gitu Jadinya aku Mengkomunikasikan Bahayanya pernikahan ini Bukan karena kita ngelarang Orang tua nyuruh Anaknya nikah muda Iya Tapi memang kesiapan organ Perempuannya pun Belum siap Iya Dan bisa nanti Anaknya kalau hamil Kurang gizi gitu Stunting gitu Iya Nah Aku melihat Case-case seperti itu juga Makin membuat aku bersyukur gitu ya Aku Ya tinggal di Kota besar Fasilitas pendidikan Udah bisa diakses Internet ada Orang tua juga Lebih open minded Sehingga aku bisa menjadi perempuan yang sekarang Iya Tapi gimana perempuan-perempuan yang mereka Ada di lingkungan yang tidak mendukung Iya Makanya Aku seneng banget Kalau aku dipercaya menjadi Duta yang bisa mengkomunikasikan informasi-informasi Yang sebenernya Jarang mereka ketahui gitu Akhirnya Aku mengkomunikasikan tersebut Makin banyak orang tua yang sadar Menyuruh anaknya menikah muda itu Juga tidak baik untuk kesehatan anaknya sendiri Malah merupakan anaknya ya Kalau Enzi Kalau misalnya kamu Bisa nih ya Punya sebuah super power Atau Kekuatan lah Apakah itu uang Atau apa Hal apa yang pingin kamu Ibaratnya adalah Memberdayakan perempuan lain gitu ya Yang pingin kamu ubah Sehingga semua perempuan bisa berdaya Pendidikan sih Dari sektor pendidikan Karena aku termasuk orang yang kurang beruntung Di pendidikan sebenernya Maksudnya kayak Aku oke lulus SMA Tapi karena keadaan Aku harus menunda kuliahku Sampai 9 tahun gitu Aku harus bekerja buat keluarga aku Dan akhirnya aku baru bisa kuliah itu 2019 Jadi panjang prosesnya Untuk aku menitip pendidikan gitu Yang aku mau ya Sesuai cita-cita aku Dan itu sama Kita lagi membahas kartini Itu yang diperjuangkan kan Kesetaraan gender Gimana akhirnya perempuan pada masa itu Bisa sekolah Bisa mendapatkan pendidikan yang layak Kalau aku bisa Aku pengen pendidikan itu Apa rata gitu Untuk semua perempuan di Indonesia Dari segala kalangan Mungkin Di pedesanya itu kan banyak sekali Kayak yang tadi gak sekolah Kayak akhirnya disuruh nikah gitu Karena aku percaya Kalau perempuan-perempuan itu pintar Pasti dia juga akhirnya punya pandangan-pandangan Yang lebih luas lagi Mungkin banyak akhirnya Dia membaca Dia dapat ilmu baru Dan dia akan menghasilkan Akan menghasilkan generasi-generasi Yang juga luar biasa nantinya Ketika kita sebagai perempuan itu Punya pendidikan yang baik Menurut aku Oke Ini feel free ya Kalau ada yang mau saling menanggapi Monggo silahkan Aku malah lebih seneng Kalau bisa jadi satu diskusi Yang terbuka Sementara ke Mbak Nana Aku justru pengen nanya ini Mbak Aku melihat Isu kestaraan gender Di Indonesia Serius nih kalau mau dia Iya Iya bener Bener Aku tuh mau belajar Tapi isu kestaraan gender itu Menjadi satu isu yang Correct me if I'm wrong Agak dikesampingkan Contoh ya Contoh ya Kalau di kempen Pilkada Pilpres Isu mengenai kestaraan gender Mengenai perempuan Itu adalah isu yang Dibilang sebagai tempelan belaka Atau dianggap isu perempuan Iya Atau dianggap jadi isu perempuan Iya Harus ada isu perempuannya tuh kenapa What do you think about that Dan menurut kamu Kayak Come on Bisa gak sih nih kita ubah nih Karena itu Buat aku pribadi Sebagai laki-laki Aku keganggu dengan itu Iya Menurutku harus semakin banyak Percakapan terbuka soal ini Karena sekarang itu Aku merasa Kayak echo chamber nih Kita bicara isu perempuan Di kalangan orang-orang Yang memang sudah punya Pemahaman tentang Kesetaraan gender So we're preaching To the same choir Iya Jadi aku merasa tuh Terkadang kita kayak Ngomong-ngomong sendiri Kayak seru-seru sendiri Dan orang-orang yang Yang sebetulnya Harus kita reach Dengan percakapan-percakapan Bermakna Gak kita deketin Pertama karena ya memang Terlalu jauh gitu ya Kedua kita males konflik Kalau duduk Terus ngomongin itu Rasanya loh nanti Akan konflik lah Terus udah gitu belum lagi Ada dalil-dalil agama Yang kerap kali dipakai Dan setiap kali kita diskusi Soal perempuan Pasti ada dalil agama Yang kemudian keluar Dan kita jadi risih Dan sungkan Karena merasa Tidak cukup punya otoritas Untuk berdebat soal itu Dan sebagainya Jadi memang ada banyak isu Menurutku Dan yang juga menurutku Sekarang harus kita waspadanya Adalah Feminis itu dianggap Negatif Iya Betul Kalau Lu feminis ya Seolah-olah Aku tuh yang sering banget Orang tuh ngomong Lu feminis ya Seolah-olah feminis itu Menjadi sesuatu yang Jahat Iya Jadi itu juga menurutku Jadi ada banyak tantangan Untuk otokritik ya Menurutku memang terkadang Kita-kita yang memang Sudah punya cukup Pemahaman soal itu Karena kerap kali Diserang Atau kerap kali merasa Tidak cukup Ada ruang aman Untuk bicara Kita memang Akhirnya cenderung defensif Aku akan mengakui Aku kerap kali tuh Di mata Najwa Di narasi tuh Aku seneng banget Bikin diskusi soal perempuan Susahnya jadi perempuan Aku bikin dua kali Terakhir aku bikin Enaknya jadi laki-laki Terus yang aku undang Itu memang beragam kalangan Yang aku harapkan Ketika duduk Bicara apa adanya Emang harus diomongin terbuka Emang susah jadi perempuan Emang enak banget Jadi laki-laki Iya Kalau lu keluar aja gitu Di pinggir jalan Kita susah banget Kalau mungkin Mau ngubela diri Bingung juga ya Ntar diserang Jadi menurutku memang Isu perempuan itu Harus bisa dari Isu semua Dan semakin sering Kita bicara Bukan hanya dengan Sesama kita Ini enak banget Lu ajaknya Emang kita-kita Emang udah paham Udah progresif gitu Kalau misalnya diajak Orang yang memang Bukannya gak paham Tapi memang tidak pernah Terpapar Sepanjang hidupnya Terlalu termardinalisasi Dia lahir sebagai perempuan Udah disalah-salah Ya om Anak lu perempuan Itu baru lahir Udah dianggap Dianggap Aduh jalan susah Lu gedean dikit Gedean dikit Masuk sekolah Kagausah sekolah Sekolah lu Oh jangan kepinteran Gitu Nanti gak ada yang mau Setiap tahapan Kehidupan perempuan Lu selalu jadi korban Dan itu tuh Yang menurutku Harus kita include Dalam percakapan Semakin susah Isunya Semakin harus dibicarakan Terbuka menurutku Dengan begitu Akhirnya ya Pemahamannya jadi Lebih merata Bukan cuma kita-kita doang Bukan cuma Nih aku tau ya Nonton Her World Juga temen-temen feminis Yang pintar-pintar Yang memang sudah punya Cukup kemerdekaan Untuk bisa Untuk bisa nonton Dan untuk bisa diskusi Jadi aku sih berharap Lebih banyak ini Mainstream dibicarakan Di banyak tempat Eksekusinya Pembicaraan itu Pembicaraan seperti apa Maksudnya ini ya Kalau levelnya kayak obrolan Begini ya gitu ya Tapi kalau obrolan sehari-hari Itu kayak gimana ya Yang dibahas ya Menurutku dimulai Dari ruang keluarga sih Dan lagi-lagi ya Aku sependapat Aku privilege Aku lahir di keluarga Yang gak pernah Aku tuh bersaudara Lima orang ya Empat perempuan Satu laki-laki Tapi aku gak pernah tuh Merasa diperlakukan Tidak lebih berharga Dari Ahmad Adik laki-lakiku Aku tau abis seneng banget Punya anak laki-laki Ahmad Akhirnya adikku yang keempat Cuma gak pernah tuh Aku merasa Ahmad Karena Ahmad cowok Dirajain gitu ya Jadi pertama itu Menurutku keluarga itu Penting banget Dimana caranya Ruang keluarga Terbuka Dan Apa namanya Membuat anak perempuannya Juga merasa Secure gitu Dengan identitas dirinya gitu Itu pertama di ruang keluarga Dan itu sesuatu yang sulit Berarti kan artinya Mulai dari identitas aja Udah bermasalah nih ya Iya Dari mulai lahir aja Kita udah kadang Iya sih Bener juga Padahal jika diciptain awalnya juga Laki-laki dan perempuan Sepasang Saling lengkapi Seharusnya begitu Seharusnya begitu Kaya pada akhirnya Kenyataannya tidak Kenyataannya ya Mbak Nana pernah gak sih Ngomongin ini sama pemerintah gitu Kayak Guys Misalnya gitu ya Guys Gak ada ya Gak ada Gak ada Gak ada Gak izin Gak harusnya Kok ngerti banget kayaknya Mulai belajar Mulai belajar Tapi pernah gak Mbak Nana Bawa isu ini ke Kayak Pak ini kayaknya Sudah harus untuk Atau ibu Atau bapak Sudah harus dibahas Menjadi sesuatu isu yang serius gitu Yang berusaha aku lakukan adalah Di setiap percakapan Penting soal perpolitikan Aku selalu memastikan Ada perempuan di sana Dan itu agak susah Karena kan Itu fakta ya Susah Keterwakilan perempuan kita Jadi aku tuh Kalau nyari narasunggar Untuk ngomongin politik Itu memang Pokoknya di Matanaju Harus ada perempuannya Dan terkadang susah kita Untuk dapat perempuan Yang bisa kita undang Cuma itu menurutku Penting di setiap platform Tadi makanya kan Bagaimana platform yang kita punya Panggung yang kita punya Itu juga bisa jadi panggung Buat orang lain We have this platform gitu Di undang KIW gitu Ini kan salah satu bentuknya Ini kan salah satu bentuk Platform kita gitu Jadi yang pertama itu Di setiap Perbincangan-perbincangan penting Tentang institution negeri Harus ada perspektif perempuan Karena beda Beda Politisi laki-laki Ketika melihat isu gitu ya Itu beda pendekatannya Dan aku selalu bilang Politisi perempuan itu Selalu lebih Melihatnya komprehensif Karena Dia bukan hanya ngurusin Apa yang ada Bekerjaannya Ketika dia pergi aja itu Politisi perempuan Anggota DPR Kalau bapak-bapaknya tuh Pergi keluar kota sih Keluar kota aja Ibu-ibunya kalau mau keluar kota Mas Lindul Ntar anak gue yang njemput siapa ya Di rumah Terbiasa berpikir secara komprehensif Dan itu menurut gue salah satu Skill keperempuanan Yang ketika dimiliki oleh politisi Yang terkadang Sulit punya empati Kayak ayam Ayam-ayam Ayam-ayam Murut-murut ke politisi Senang ya Senang terhubur ya Politisi perempuan tuh Empatinya jauh lebih tinggi Itu misalnya contohnya Dan itu sebabnya Kenapa keterwakilan perempuan Di politik Itu sangat penting Supaya empati itu ada Sifatnya ibuan Kemampuan mendengar Politisi tuh terkadang Cuma mau denger suaranya sendiri Dan apa namanya Aku merasa perempuan Kemampuan mendengar Karena kita tuh terlatih Untuk dipaksa mendengar Untuk mendengar terus Kalau kita ngomong Dan kaca-kaca mau ngomong Atau kalau kita ngomong Kita terkadang harus memilih Kata-kata kita Karena kalau kita ngomongnya Terlalu kencang Kita dianggap bici Kalimat yang sama Dikuarkan politisi laki-laki Dan politisi perempuan Politisi laki-laki dianggap hebat Punya mimpi Punya visi Kalau kerempuan Kalimatnya sama persis Gila bici banget ya orang Galap banget nih Galap banget ya orang Bosi banget ya orang Keluar dari kalimat yang sama Dari mulut gender yang berbeda Pandangan orang berbeda Jadi artinya sebenernya masih belum Belum separa dong ini Belum Belum Kita masih berproses Belum Masih jauh Terutama di dunia politik ya Kemarin tuh Pilpres kemarin nih Percakapan soal isu perempuannya Sangat kecil Itu dia Kan jadi sesuatu yang Makanya aku bilang By the way Jadinya isunya gitu Ini bisa jadi satu Satu Komplen panjang Kalau mau ini Bukan loh Karena aku tuh lumayan kesel Waktu kemarin Pilpres itu Kayak Kan ada satu debat yang khusus membahas Soal ada isu perempuan Iya Tapi gak tuntas rasanya Berasa kan Karena Iya berasa banget Nah itu dia Tahan Ibu Enzi Iya Karena berharap Maksudnya berharap ada jawaban Maksudnya kita perempuan gitu Bagaimana masa depan kita nantinya Berharap ada jawaban yang lebih aja Dan itu masih panjang ya mana Nanya Menurutku sih Menurutku memang ada Sambatannya tuh di tiga level Level individu Level masyarakat Sama kemudian level Level negara gitu Jadi di setiap level Sosaiti kita tuh memang ada Dan itu masih Belum tuntas semua di level-level tersebut Sekarang kita ngomongin soal Platform digital Ya Kita kan tau gitu ya Bahwa ada satu istilah Aku lupa lagi kalimat tepatnya Gimana Tapi Frasanya tuh mengungkakan bahwa Setiap perempuan itu harus saling membantu Membetulkan mahkota perempuan yang lain Ya kita harus memperbaiki Pertamaian Nah itu ya Kita harus memperbaiki Pertamaian Tapi belum terjadi sih menurutku Nah Malah kadang-kadang dari perempuan itu Komen masih Nah yang mau aku bahas adalah Since kalian sangat Ya Mbak Nana juga aktif di dunia digital Tapi kalian kan platform itu Platform komunikasi kalian Dan entah kenapa Justru yang paling banyak berkomentar jelek Itu perempuan Itu jadi Fonsoran aku banget sih Itu dia Itu dia Itu aku tuh pernah Aku pernah nontonin Mbak Nana Dan aku pernah baca juga Sebenernya Dengan adanya Queen Bee Syndrome Jadi gimana kayak Itu perempuan Ada kecemburuan sosial Atau ada kiri Yang malah akhirnya Dia jadi menjatuhkan perempuan lain Karena dia dulu mungkin susah Untuk mendapatkan posisi itu gitu Dan itu beneran Berasa gitu Maksudnya Kehidupan aku Apalagi kamu juga Pasti tau lah Kau pernah ada momennya Kayak ngalamin sendiri Aku sih belum pernah ngalamin Yang namanya Di bully apa segala macam Di platform aku ya Tapi aku melihat Dengan nyata bahwa Memang belum terasa Sekarang ini gitu Belum terasa Women support womennya Belum berasa sama sekali ya Dan aku menyayangkan banget Hal itu Tapi ya ini makanya Kita harus menyuarakan terus Bener kayak katanya Mbak Nana gitu Emang harus didiskusikan terus Bahwa harus diingetan terus Gak ada yang bisa Menguatkan diri kita Atau menguatkan komunitas kita ini Sebagai perempuan Kalau bukan dari kitanya juga Harus kitanya dulu kuat Baru orang lain Akhirnya bisa notice dan sadar Bahwa ini tuh memang ada Memang ini pantas Untuk diperjuangkan gitu Gak bisa Kita cuman Cuop-cuop untuk cuman berkomentar Atau menyuarakan mendapat kita Ke satu sisi aja Tapi satu sama lain Di belakang ternyata Saling Jatuhin gitu Menurut aku Menurut kamu kenapa Prilly? Kamu dari tadi kayaknya udah Iya Iya Saya kan gak mau motong Karena Aku senang mendengar ya Banyak kekesalan juga yang kamu rasakan Karena aku ngerasanya Sekarang perempuan tuh kebanyakan Merasa harus berkompetisi Dengan perempuan lain Padahal kunci untuk zaman sekarang Berkolaborasi Bahkan di bisnis aja Aku ngerasa Kita tuh udah gak zaman berkompetisi Sama bisnis lain Justru siapa yang kita kira kompetitor Kita collab bareng produknya Supaya bisa lebih bagus Targetnya Target audience Atau target marketnya Lebih luas gitu Kita bikin film pun Kalau produsernya collab Satu sama satu sama lain Filmnya malah lebih bagus Dan malah ternyata Lebih luas lagi distribusinya Begitupun juga Kita sebagai perempuan Aku ngerasanya Kita gak perlu bersaing loh Tapi aku ngerti Kenapa Beberapa dari mereka itu Merasa harus saingan Karena Ruang yang kita punya Dan kesempatan yang kita punya Masih kecil Jadi perempuan tuh kayak Berebutan kursi Terima kasih untuk jawaban Itu adalah yang Sebenernya aku juga penasaran Kenapa ya perempuan Kok segitu kompetitifnya Karena seperti berubutan kursi Kayak misalnya kita Apply di perusahaan gitu Mungkin dari perusahaan itu Mereka akan lebih banyak Ngerima Yang apply laki-laki Daripada perempuan Sehingga slotnya perempuannya Cuma tiga orang gitu Jadi ya tiga orang Jadi ya perempuan yang daftar Harus berkompetisi Mendapatkan slot tersebut kan Jadi memang dari sistemnya Itu belum Belum memberikan kita Kesempatan untuk Dapat slot sebanyak laki-laki Aku ngerasanya gitu Di film pun Yang di belakang layar Ya banyak Ya didominasi oleh laki-laki kan Yang jadi sutradara Kebanyakan laki-laki Yang jadi produser Kebanyakan laki-laki Kameramen Laki-laki Kita ngeliat DOP perempuan Itu kayak jarang banget gitu Atau kalo misalnya ada DOP perempuan Emang kuat muka kamera Gitu kan Atau gimana Pasti perempuan ya Balik lagi Ditaronya di divisi make up Kostum Jarang ada mereka yang dapet Kesempatan untuk Dapet posisi yang Mungkin mereka mau Sebenernya Jadi emang ruangnya sedikit Sehingga ekosistemnya membuat Kita sebagai perempuan Harus bersaing Karena mau gak mau Kalo kita mau dapetin kursi itu Kita harus bersaing gitu Makanya aku pernah bilang Kalo kita gak dapet kursinya We need to create our own chair gitu Kita yang harus Buka lapangannya Kita yang harus bisa Ya create sendiri ruangnya Makanya kenapa aku seneng banget Jadi pengusaha Karena aku bisa Membuka lapangan pekerjaan Untuk perempuan lain Sehingga yaudah Kita gak usah rebutan yuk Semuanya bisa Siapapun perempuan bisa Makanya di kantorku Kebanyakan perempuan penulis Dan tim kreatifnya Keren banget sih ini Gila ya Ini tuh luar biasa sekali loh Luar biasa Beneran Oke oke Jadi ini menjawab sih Pertanyaan Karena dari tadi Gak dari tadi Tapi dari dulu tuh Aku selalu bingung gitu ya Kenapa perempuan Segitu kompetitifnya Kenapa perempuan itu Tanpa menjadi Kemudian Ngejudge Atau Apa namanya Membuat Apa itu namanya Kalo semua jadi sama Generalisir Generalisasi Misalnya aku gak mau Generalisasi Tapi Kenyataannya gitu Antar perempuan itu juga Racingnya Kenceng banget gitu Apalagi di dunia entertainment Iya gak I mean like Modeling Terus kemudian Sinetron Film Itu kerasa sekali Dan ternyata Itu akarnya Jauh sekali dari Masa bayi juga ya Karena kayak Dia semenjak dia lahir pun Dia udah bersaing Dengan saudara laki-lakinya Iya Mau gak mau Itu sangat sad Dan selalu Kan kita perempuan Selalu dibanding-bandingkan ya Sepanjang hidup kita Kita selalu Dibanding-bandingkan Dari mulai ketika Apa namanya Dari mulai remaja lah Eh lu udah ada payudara Gue belum Eh lu udah mens Gue belum mens Terus Dari mulai ketika Pindah pasangan Pacarnya dibanding-bandingin Eh pacar lu ini ya Oh anak siapa pacarnya Kerjanya apa Ketika kita hamil pun Bentuk perut kita Sesuatu yang di luar kontrol Sebagai manusia Dibandingin Eh kok hamil lu perutnya runcing Gue gak Kok kamu gak gemuk Aku gemuk Kok bisa sih tetap terus Ketika ngelahirin Dan kita nyusuin Itu juga dibanding-bandingin Oh gue ngasih asih Lu gak bisa ngasih asih Gue lahirnya sesar Lu lahirnya normal Setiap Setiap tahapan Dalam kehidupan seorang perempuan Itu pasti dibanding-bandingkan Kemudian dipersalahkan Iya Apa yang kamu berharap Kita akan jadi perempuan yang seperti apa Kalau sepanjang hidup kita Kita dipertanyakan Dibanding-bandingkan Tentu kita jadi defensif Tentu kita jadi sensif Kalau melihat perempuan lain lebih cakep Karena ya sepanjang kita hidup Kita selalu berada dalam posisi insecure Iya banget lagi Jadi berarti Iya gak sih Bener banget Jadi ngerasa kurang terus Iya kok mbak bener Iya mbak Ini seorang yang takut Tegang 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 Itu bukan yang membenarkan Kalau kita julid satu sama lain Cuma maksudnya Kalau kita berusaha memahami Mungkin saja itu salah satu Ada salah satu caranya Sebab dan akibat Itu yang sangat penting Untuk berhati-hati Untuk berhati-hati Karena kita tidak bisa Untuk berhati-hati Untuk julid satu sama lain Kita itu sudah terlalu berat Tolong berhati-hati Tanpa lu kayak gitu pun Udah berat hidupnya Apalagi lu nyala-nyalain Perempuan lain Lu kayak gak tau aja Kita kan paling sensi Kalau dicemburu Kita paling gak enak Kalau disalah-salah lain Janganlah berbuat itu Ke perempuan lain Harusnya kita yang paling paham kan Apa yang perempuan lain lalui Jadi berarti gini ya Semua sifat kayak Kan ada yang bilang Bahwa perempuan itu insecure Makhluk afirmatif Apa-apa harus di yakinkan Itu adalah sebenarnya Berangkat dari memang Ya dari lahirnya itu Iya betul Iya Kayak aku dari SD Selalu dibandingkan tinggi badan kan Karena aku selalu menjadi Yang paling kecil gitu Nah itu pasti yang kayak Mama aku pasti sering banget Mendengar Kok Prilly gak tinggi Keturunan dari siapa Yang bener Iya Atau ada yang nanya langsung ke aku Kamu pendek Keturunan mama atau papa Itu sering banget Kayak aku Terus aku mau jawabnya apa ya Kayak Aku jawabnya siapa ya Terus kayak Masa aku harus bilang Aku dulu kayaknya gak nyusu deh Kan gak mungkin Kayaknya aku kurang ngizi Kayaknya dulu Iya Soalnya aku anak pertama Papa mamaku belum sukses Jadi dikasih yang air tajit mungkin ya Gitu loh Ini kenapa lawak sih jadinya sih Aku jadinya tuh Menjadi lucu gitu Yang tadinya awalnya insecure banget Kayak aku gak bisa dapet peran yang Ya mungkin peran utama Atau peran yang aku pengen Karena tinggi badan aku Jangan perlihat tinggi badannya jauh banget Gitu Atau kayak Aku gak pernah dapet peran cewek cantik Itu gak pernah Gak pernah Yang cewek cantik di kantor Atau cewek cantik di sekolah Itu gak pernah sama sekali Itu kadang bikin aku insecure Kenapa sih sutradara gak mau ngasih aku peran cewek cantik Selalu aneh Selalu karakternya Cewek aneh Cewek tomboy Atau cewek penyakitan Itu sering banget Nah itu sempet aku bahas Iya bahas cantik Iya Iya aku sempet bahas sama sutradara Oh brand ambas harus shampoo loh Tapi di film tuh Aku pernah bahas sama Pak Montitiwa Pak Kenapa sih saya gak pernah dapet peran cewek cantik Yang kayak ada adegan slow-mo rambutnya gitu-gitu Kenapa sih Pak gitu Saya tuh pengen pak Pengen ngerasain jadi cewek kayak gitu Terus Karena udah akrab ya Ya gimana ya Pil Masalah standar kecantikan kita harus tinggi Kurus Putih Rambut panjang Pada saat itu aku rambutnya pendek gitu Iya juga ya Pak Iya Nah jadi tuh dari situ aja Itu udah bikin aku insecure sebagai aktor gitu Karena aku ngerasa Keterbatasan fisik aku Membuat aku gak bisa dapet peran yang aku pengen gitu Iya Atau kemanapun aku berada Selalu kayak Kecil ya mas nginya Atau apa ya Bahkan mama aku dimanapun kayak Lo tinggi kok anak lo pendek Itu tuh sering banget gitu Terucap Sampai mama aku tuh yang kayak Mama aku tuh cancer ya Zodiaknya Jadi dia suka bawah Aduh dia hati lagi Zodiak nih Jawa ke hati Harus ya gitu Jadi dia tuh baper banget Jadi dia senang Sensitif Dia pernah nangis gitu Maafin mama ya kamu gak tinggi Apa kamu kurang susu ya Balik lagi ke susu Iya Apa karena kurang asing Kurang 4 sehat 5 sempurnanya kurang gitu Itu udah sisa protein ya Primi Iya Jadi si mama tuh suka kayak Maaf ya kamu ini Aku tuh sampai sekarang pun aku suka bilang Misalnya di red carpet gitu kan Pasti kan kalau foto aku paling pendek Mama aku tuh masih suka baper Kamu paling kecil sendiri Ma it's okay Aku bilang Aku ada di posisi sekarang Itu juga gak dilihat sama orang Tinggi badan aku berapa kok Yang pentingnya apa yang kita bisa bawa Di industri nya gitu Aku sekarang kerja di belakang layar Yang dilihat tuh film yang aku bikin Bukan tinggi badan aku gitu Jadi gak apa-apa kok ma Tapi aku ngerti ya Seorang ibu pasti kan anaknya dikomentarin Terus lama-lama dia sebel gitu Nah dari situ aja Kita udah dibikin insecure terus gitu Sama komentar orang sehari-hari Sekarang kita ngomongin privilege Kayak yang bertiga punya wajah yang cantik Gitu ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Kalau pun di film gak ya Di film gak dikasih Jadi aku gitu Sekarang aku bilang kamu cantik gitu ya Minimal standar cantik ibu Iya Minimal standar cantik ibu Menurut orang kayak Oh NZ cantik Ada juga menurut orang NZ gak cantik Iya Jadi emang standar cantik orang tuh beda-beda Kali bilang kayak Oh kok aku gak bisa jadi cewek cantik yang gini sih Pak Monty Dan menurut Pak Monty Ah mungkin di standar film gak dapet gitu ya Tapi menurut aku kalau kamu dikasih angin-angin sekarang Bisa jadi kayak yang kamu mau gitu loh Jadi selain Ya mungkin kita standar cantiknya harus Kipasin guys Kipasin guys gitu Menurut aku sih cantik dan dia layak gitu loh Layak Oke Tapi kan balik lagi ya Si standarisasi umumnya ternyata Seperti Pak Monty bilang Tidak masuk Karena memang standar cantik umum itu kan memang kejam ya Beda-beda gak sih Sekarang sudah lebih inklusif Iya kan Dulu kan gila Tapi dulu enggak Iya Harus kurus Berat badannya harus dapet Padahal aku kamu gak makan mbak Kamu makan timun Kayak bener-bener Asam lengbum kita di lokasi Sekarang aku gerd Supaya kurus Supaya kurus Jadi buat awal-awal aku Harus berkarya di industri ini Maaf ya aku jatuhnya lucu gitu Bukannya melalas Maaf oke lanjut Maksudnya aku keterbatasan waktu Keterbatasan kesempatan yang harus Aku kerja di industri ini Dan pada saat itu ya aku Ya ampun anak SMA baru lulus lagi Kayak gemoy Gemoy Ke curvy gitu Nah itu bener-bener aku casting-casting ikon apa segala macem Gak ada yang mau terima aku casting Baby fat masih ada soalnya kan Dibilangnya mukanya terlalu bule Mukanya terlalu kaya dewasa gitu Iya Dan aku gemuk Jadi bener-bener aku Udah aku harus bantu keluarga Oh standarnya harus kurus Yaudah aku harus kurus Akhirnya bener-bener ngapain gak makan Makan timun doang Kayak obat diet Dulu diminum segala jenis Sampai sakit-sakitan gitu Jadi yang emang dulu Demi Demi itu Si standar cantik itu ya Sampai akhirnya kayak Wah capek ya Insecure sendiri Emang harus tau sih Value di diri kita tuh apa Oke kekurangan aku Mungkin membentuk badan aku curvy Sampai detik ini pun juga Aku bukan yang kurus banget kan gitu Dan gapapa kok Pas aku udah mulai embrace itu Ternyata rezeki dateng gitu Maksudnya ternyata ada brand-brand yang mau Untuk sama-sama bareng aku Untuk Oke tunjukin kalo kamu worth it Dengan cara kamu Dengan bentuk kamu yang seperti ini gitu Dan ternyata orang menerima Emang tergantung kita gimana Ngebawa dirinya akhirnya gitu Ini yang mau aku tanya Jadi seperti ini menurut aku Pasti melalui proses Ya Kayak tadi Enzi cerita Udah sempet diet timun lah Terus sampe akhirnya yaudahlah Terima aja Tapi banyak loh ternyata perempuan-perempuan yang Masih belum bisa menerima dirinya Ya Masih belum bisa menerima dirinya Dan masih belum bisa yang kayak Bahkan Gue harus hidup mengikuti standar orang lain Ya Instead of diri saya sendiri Punya pengalaman yang mau dibagi gak Sama-sesama perempuan mengenai ini Karena Menurut aku itu basic sih Kalo kita udah kenal diri kita Kita sudah nyaman dengan diri kita Dan kita bisa menjadi semua orang Semuanya yang kita mau Trigger aku Aku pede sama tinggi badan aku Itu Balik lagi pas syuting ke apa Monty Karena dia tuh paling blunt sama aku Dia gak akan jaga omongannya Pokoknya gak akan ada yang di filter Karena dia sayang sama aku Dia pengen Aku mendapatkan apa yang beneran gitu Yang beneran dia pikirin Jadi Dulu kalo syuting film Jadi ada banget perbedaannya Syuting film aku yang dulu sama sekarang Dulu tuh di film yang dulu Mau ceritanya kayak apapun Aku kan minta sama kostum Aku dibolehin pake sendal Yang ada Haknya Wages gitu ya Iya wages gitu Mau adegannya di rumah Kayak mau apa aku akan minta itu Karena Ya aku gak pede kalo berbarengan sama aktor lain Aku kayak jomplang banget Pada saat itu syuting sama Pak Monty Aku pake Terus Pak Monty ngeliat di monitor Siapa yang suruh pake sepatu itu Lepas gak sesuai karakter Terus aku bilang Ya Pak itu biasanya kecil banget Gini-gini Terus dia marah Karena dia itu Terkenal sutradara yang tegas ya Aku gak bilang gak aku tegas Maaf Pak Monty Terus Monty ngomong Lo tau gak Lo pake sepatu itu Lebih pendek dari yang lain kok Gitu Gak akan mengubah apapun Tapi yang membuat gue Bisa impress sama lo Bagaimana lo bisa membawa emosi lo Sampai ke layar gue Gitu Ketangkep sama kamera Gimana lo sebagai aktor Bisa berakting dengan baik Mevisualkan adegan yang ada di script Sampai ke lensa gue Gue gak peduli tinggi badan lo berapa Yang gue peduli adalah Gimana lo bisa membawa emosi tersebut So dari situ aku sadar bahwa Yang paling penting yang kita miliki adalah kompetensi kita Kompetensi? Iya kompetensi kita gitu Dan akhirnya dari situ aku sadar Kalo semakin lama aku terus menggali potensi aku Aku meningkatkan kompetensi diri aku Tinggi badan fisik itu nomor kesekian Karena I have more Yang aku bisa kasih To bring to the table gitu Jadi kayak Ya udah Aku bener-bener gak peduli sekarang Sama berat badan aku Aku makan sehat Karena aku mau sehat Iya Bukan karena aku harus ngikutin Standar cantik Standar kecantikan gitu Terus aku kalo syuting film ya Pake sepatu teplek udah gak masalah Iya Gak akan aku minta pake hak-hak tinggi Apalagi gak sesuai karakter Iya Karena aku tau aku punya kemudian lain Itu adalah acting aku Iya Iya Kalo disaat aku berbisnis Ya aku kecil Kadang orang ngerasa Gak terlalu take me seriously Iya Iya Gak beli Jadi kalo meeting orang suka bercandain aku Iya Tapi ya Di saat aku beri sikap yang bener Ini di saat aku kerja Beda nih mode nya Kita lagi gak bercanda Kita lagi meeting disini So orang bisa respect aku Jadi bagaimana kita bersikap Dan terus mengembangkan diri kita aja sih That's nice Gitu Kalo Enzi? Support system tuh Support system tuh juga penting buat aku gitu Pas pandemi itu salah satu momen Aku untuk merefleksi diri aku banget Karena kita gak bisa keluar rumah Kita harus menghadapi segala fear kita pada saat itu Iya Dan akhirnya aku ikut banyak seminar Kayak ada holistic Tentang holistic journey Aku belajar tentang Female design juga Aku belajar teknologi juga Jadi kayak Akhirnya aku ketemu sama satu orang yang tepat Aku mau mention namanya Banovi Jadi dia banyak mengajari aku Tentang gimana aku bisa mengenal diri aku Jadi berproses sampe sekarang Aku masih berproses Aku masih akan terus insecure Apalagi kita perempuan Akan ada perubahan nanti Semakin kita menua Iya Dan aku pengen gitu bisa Invest more aging process di diri aku Tapi kan itu harus berproses dari dalam Menurut aku temen-temen yang mungkin Sampai sekarang masih belum bisa mengenal dirinya Adalah gimana caranya kita punya support system yang bisa mengatakan dengan jujur Tadi Pak Monty itu mungkin orang lain kan Iya Maksudnya baru ketemu sama Prilly mungkin berapa tahun yang lalu gitu Ya itu orang lain yang tiba-tiba bisa ngasih tauin ke Prilly Karena itu Jadi kayak apa ya Prilly peka Akhirnya sadar gitu Kita mungkin harus lebih peka Dan mengumpulkan support system yang baik Dan jujur sama kita Dan akhirnya bisa berkembang menurut aku Karena kadang-kadang kita udah terlalu merasa kecil Sampai gak bisa melihat potensi di diri kita Iya Tapi kalo orang sekitar kita bisa Men-support kita dan tau gitu Dia bisa meyakinkan kita bahwa Ayo NZ kamu bisa kok Kamu punya kok potensi ini gitu Dan itu bakunya dari orang-orang sekitar kita Yang bahkan kadang-kadang kita gak tau gitu Ya sekarang oke dari Prilly, dari Mbak Nana, dari Iwet Gak tau sesuatu ke aku Ini bisa jadi kayak Oh iya ya Aku dapat pesan ini hari ini dari Kak Iwet atau dari Mbak Nana Menurut Mbak Nana apa yang bisa di-share Mengenai perjalanan mengenal diri Bagaimana membuat perempuan jauh lebih kuat Percaya dengan dirinya Yang jelas tuh memang Ini hasil studi dan riset yang memang nunjukin Perempuan itu secara sistematis Kerap kali menganggap rendah dirinya sendiri Oke Itu hasil riset Gak, bukan cuma di negara tertentu Tapi secara umum dimanapun di dunia ini Jadi ada, aku baca tuh bukunya Mahasiswi yang mahasiswa disuruh nebak IPK Yang mahasiswa selalu kalo disuruh nebak IPK Selalu lebih tinggi dari yang mereka dapet Mahasiswi kalo disuruh nebak IPK Selalu nebaknya lebih rendah Ada data lagi nih Ketika kita apply kerjaan kai wet Laki-laki 57% berani nego gaji pertama Perempuan dapet kerjaan Gak berani nego Alhamdulillah gue dapet kerjaan Jadi kita perempuan secara sadar Kadang-kadang tidak sadar Tapi yang sedihnya kalo secara sadar Kerap kali kita merendahkan kemampuan kita sendiri Itu ada tuh hasil penelitiannya Kalo ada satu lagi nih kemarin menarik studinya Aku baru baca Kita tuh kalo ngeliat ada lamaran Peluang opening kerja ya Cowok-cowok nih Baru 60% Oh gue bisa 60% nih Dia akan apply Kita tuh kalo ga 100% Kita bisa semua Gue bisa excel Gue bisa ini, gue bisa ini Kalo 100% bisa Baru kita mau apply kerjaan Kita seringkali nganggap diri kita sendiri Ga cukup kuat, ga cukup hebat Ga cukup pintar Karena sekali lagi ya Memang Terkadang Perempuan sukses Perempuan kuat Perempuan pintar Tidak disukai Sementara laki-laki Yang memiliki semua kualifikasi itu Itu jauh disukai Jadi memang terkadang Kita ragu nih Mau nunjukin kita bisa Kita ragu Kita mau nunjukin kita kuat Dan sebagainya Dan itu yang membuat kita Kita merasa harus mengecilkan diri kita sendiri Supaya kita tetap bisa disukai Itu menurutku itu satu problem Yang kedua Yang menurutku juga Harus kita lawan nih Jadi yang of course Dengan cara itu kita harus Meningkatkan skill Kompetensi Banyak ketemu orang Cari mentor Apa dan sebagainya Supaya kita lebih pede Cuma disisi lain Menurutku memang Perubahan itu Dan aku percaya banget Perubahan itu harus struktural Karena sekarang nih Karena kita tau nih Kita banyak gak pede Semuanya disalahkan ke perempuannya Iya Lu punya masalah dengan image diri Lu gak pede Iya Lu punya masalah lu gak naik-naik gaji lu di kantor Karena lu gak pede Iya Semua permasalahan perempuan Akarnya gak pede Akarnya gak pede Insya Allah itu nyalahin perempuan lagi Iya Salah lagi Salah lagi gitu Iya Memang ada problem itu Tetapi kan problem utamanya Justru di struktural Iya Gimana caranya kita bikin sistem Yang membuat semua perempuan Cukup nyaman Untuk tetap bisa bekerja Walaupun dia Udah punya anak gitu Iya Gimana kita buat sistem yang Kalau kita diwawancara kerja nih Perhati gak sih Kalau diwawancara kerja Perempuan sama laki beda Kalau perempuan pasti Ada pertanyaan imajiner Kalau nanti kalian Sudah berkeluarga Akan seperti apa Cowok-cowok tuh HR Ini kagak pernah tuh nanya Gimana Iya Padahal kalau nikah itu kan Tim loh Gak bisa dikasih ke perempuan doang Anak bunyi berdua Bukan punya sendiri Jadi Ada nih Selalu kan Perusahaan bilang Oh enggak Kita perspektif gender dan sebagainya Tapi ketika lo Itu udah salah tuh ya Pertanyaan itu ya Pertanyaan itu aja tuh udah Ketika lo dipromosin juga Pertanyaan hipotesanya Kira-kira nih Kalau nanti kalian Akan berada dalam posisi ini Akan memilih yang mana Dan sebagainya Cowok-cowok agak pernah tuh Akan seperti apa Kayak begitu Jadi secara di alam bawah Sadar HRD-HRD Yang mengaku sudah perspektif gender nih Kalau lo masih nanya kayak begitu Basih dong Basih banget Itu maksudku Iya Kalau sistemnya gak berubah Iya Kalau misalnya kebijakan negaranya gak berubah Iya Kalau strukturnya gak digoncang nih Iya Dari luar Iya Apapun yang dilakukan dari dalam Ya mungkin ada perubahan Tapi gak bisa mendobrak Iya Karena penting lebih banyak perempuan ada di parlemen Penting lebih banyak perempuan jadi kepala daerah Penting lebih banyak perempuan memangku posisi-posisi publik gitu Supaya bisa didorong dari luar Karena juga penting memilih sesama perempuan Jika kita mau keluar dari sistem ini Iya Kita harus memperkuat kompetensi diri Harus lebih pede dan sebagainya Tetapi kebijakan negara dari atas juga harus diubah Lebih banyak perempuan di pusat-pusat kekuasaan Kamu gak mau ya masuk legislatif atau apa gitu gak? Tapi dia butuh kamu deh Iya Kalau ditemukan anak-anak aja deh Oh kamu gak mau ya gimana sih coba deh Maka vote bareng lah dengan yakin ya Kalau gue kayaknya gue lebih contohnya provokator Gue lebih contoh provokator Harus ada yang dari luar juga untuk ibar provoking gitu ya Harus diubah sesungguh dari atas Karena lagi-lagi nanti lu gak pede sih lu gak ini sih Which isiatru Kita perlu ngembangin diri sendiri Tapi ayo dong dari luar juga dibantu Iya kan? Last question Ini mengenai Kita tahu biasanya selalu Bukan selalu Tapi ada sebuah pepatah yang bilang Di balik laki-laki hebat ada perempuan yang kuat Atau sebaliknya lah ya Aku gak setuju Nah seneng nih gue Silahkan Waktu dan tempat Ini persilahkan Itu aku bener-bener gak setuju Di balik Kenapa harus dibalik Berarti di belakang dong Di samping kek Karena kita harus berjalan beriringan gitu loh Iya Kayak menurut aku Ya kalo kata mama aku Kamu kenapa sih misalnya susah dapet pacar Ya karena memang Aku kalo dapet pacar Pertanyaan aku ke cowoknya susah aku bilang Tujuan nikah sama aku apa? Gue bayangin mantan lu lagi Loh Karena Aduh bingung nih bingung Aduh bingung nih Loh karena menurut aku Memilih pasangan itu Keputusan paling berat untuk perempuan Menurut aku ya Iya Karena kita harus mencari perempuan Eh mencari laki-laki Yang mau berjalan beriringan sama kita Which itu tidak mudah Itu tidak mudah Karena kan ada yang mungkin Kenapa harus beriringan ya Kan aku kepala keluarga Aku harus di depan dong Jadi banyak laki-laki yang masih berpikir Jadi pernikahan itu Ya dikepalai sama laki-laki Berarti semua keputusan harus dari laki-laki Kalau tidak seperti itu Padahal kita itu kalo pernikahan Team mate ya Iya Kita bener-bener Team mate gitu Bener-bener kayak harus Jadi kerja tim Iya Dan alhamdulillah itu yang Iya Enggak-enggak sih makanya Aku tidak akan menyelesaikan Karena Bahkan orang tua aku yang Ya gak hidup di jaman sekarang aja Aku melihat mereka adalah Team gitu Aku gak pernah melihat Mama aku kayak Semua finansial harus papa aku gitu Ya di saat mama aku yang bisa bantu Dan bisa sokong Ya mama aku gitu Terus kayak Gak harus mama aku itu yang Cuci piring beres-beres Ya di saat papa aku yang lagi gak capek Dia lagi bisa beres-beres Ya papa aku yang beres-beres gitu Karena aku juga tumbuh Dengan Apa namanya Orang tua yang kayak gitu Melihat yang kayak gitu Jadi aku gak pernah Kenapa sih harus ada Dibalik Laki-laki ada perempuan yang Kenapa harus dibalik sih Aku mungkin emang udah sensi aja kali ya Iya Jadi aku kayak Kenapa gak disamping gitu Walaupun sebetulnya Kalo gue boleh nampain Walaupun sebetulnya gak harus disamping juga sih Karena kalo sepak bola nih ya Luar biasa Kalo sepak bola Kalo tadi analoginya Team mate gitu Atau team board Terkadang kan memang perlu ada Di saat-saat tertentu Perlu ada yang di depan Untuk nge-golem striker Iya Di saat-saat tertentu Kita butuh ada yang di belakang Jagain gawang Di saat-saat tertentu Kita perlu ada yang di wing atau sayap Gantian Gantian gitu Jadi memang Yang pasti memang gue setuju gak Gak dibalik Tapi bahwa peran itu Dimainkan bergantian Tergantung porsinya apa Terkadang mungkin kita butuh suami kita di kursi cadangan Gak apa-apa duduk dulu di kursi cadangan Gue yang mau maju Terkadang kita Kita mau di kursi cadangan juga Gantian Iya Jadi menurutku analogi Gue seneng analogi team Meta atau teamwork itu Dengan peran yang bisa berganti-ganti Sesuai dengan situasi dan kondisi Kadang di depan Kadang di belakang Kadang di samping Tapi perempuan kuat Perempuan mandiri Nih kayak Pril tadi bilang gitu Tapi tetep butuh sosok laki-laki Butuh Butuh banget Nah itu gimana? Silahkan Enzi Tetep butuh Saya butuh Kita yang terlalu keras Membuat laki-laki Akhirnya insecure untuk Ngedeketin kita Dan aku gak pernah Ada di proses itu gitu Aku baru menemukan Akhirnya pasanganku sekarang Aku bersyukur banget Iya Iya Tadi pas di ruang makeup Iya suami aku Eh suami Iya Aku ada masanya Eh kamu udah berapa tahun? Ya ampun mbak Tawa kajem dong Masih suami aku Masih suami aku Masih suami aku Suara di tiktok Suami aku Iya Suanya suara dia ya Suami aku Ini suara aku ya Gila Gila Enggak tapi memang ada masanya Ketika aku ngerasa Semua bisa aku lakukan sinistri Dan aku hidup dengan mama Dan adik aku yang juga perempuan Hidup aku tuh tidak ada figur ayah Jadi aku bener-bener Mama Aku dan adik Tiga-tiga perempuan Aku udah terbiasa Tidak ada sosok laki-laki di rumah Even mbak Ya udah lah pasti perempuan Gak ada supir Gak ada laki-laki di rumah aku Terkelingkungan aku Sampai aku baru menyadari Bahwa teman-teman aku Mau tuh perempuan Hmm Jarang aku berteman baik Yang jadi sahabat banget Kan ada tuh cewek Yang temannya tuh cowok Semua gitu Aku tuh gak ada Teman deket aku Pasti perempuan gitu Aku menyadari Aku ngerasa Aku tumbuh besar Dengan perempuan-perempuan kuat Di seteliling aku Tanpa ada figur laki-laki Itu membuat aku Susah dapet pasangan Seperti itu Aku jarang pacaran Bisa sampe tahunan Gak punya pacaran even Deket sama cowok Bahkan sampe Standar aku untuk melihat Laki-laki itu jadi Terlalu tinggi Iya Dan yang ketiga aku mikir Ah kayaknya gue gak nikah juga gak apa-apa Iya Karena gue bisa kerja Gue bisa kalo gue mau punya anak Atau gak bisa gimana Gue bisa bantu anak-anak yang Bahkan gak punya orang tua gitu Jadi Gak ada tuh kepikiran disitu Tapi ketika aku akhirnya ketemu Sama pasangan aku yang sekarang Atau aku bahkan kayak Kenal sama manajer aku Yang laki-laki Jadi Ternyata memang aku tuh butuh Sosok laki-laki di hidup aku Sekuat-kuatnya aku Karena pada dasarnya Yang normal sebagai perempuan tuh Kita memang harus saling melengkapi Antara perempuan dan laki-laki Sesuai dengan perannya Bener apa yang katanya Mbak Nana bilang gitu Pas datangnya ada manajer aku Atau ada keluarga kita Yang misalkan suafak ayah Kamu pasti melihat sesuatu dari ayah kamu Atau adik kita Kayak gitu Jadi Pasangan aku itu melengkapi aku Tapi bukan merubah aku Keputusan besar yang aku ambil tahun lalu Untuk berhenti karir aku sesaat gitu ya Untuk pergi ikut dia Adalah bentuk respect aku kepada Suami aku dan institusi dia Tempat dia bekerja Dan itu kesadaran Bukan karena diminta Bukan karena dipaksa Iya Bukan karena orang tua aku gak pernah maksa aku nikah Orang tua manajer aku juga bukan yang kayak Ayo dong nikah kamu udah umur sekian gitu Gak ada Aku bener-bener hidup yang bebas gitu Maksudnya dikasih kesempatan untuk Apa yang kamu mau kejar gitu Aku ketemu dia Aku dengan sadar Oke ini aku lagi bagus gitu karirnya Yang itu yang aku mimpikan dari dulu juga So aku mikir Enggak emang aku tuh juga punya mimpi lain selain karir atau rezeki Tapi mempunyai keluarga yang utuh juga salah satu mimpi terbesar aku Aku udah berhasil lulus kuliah Kalau malu Ya ini salah satu mimpinya ketika aku dapat kesempatan Ketemu sama orang yang tepat Which is tepat ya untuk sekarang dia bener-bener bisa melengkapi aku gitu Suami aku Iya suami aku Aku kayak gak pakai mikir Ya langsung Ayo kita nikah gitu Aku pergi gak apa-apa nih Galing karir Karena aku bisa Di luar dari kamer gitu Maksudnya aku jadi lebih kenal diri aku Aku bisa tahu Oh gini ya jadi istri Peran baru perempuan yang sangat besar Sangat banyak gitu Bisa jadi anak Bisa jadi istri Bisa jadi mantu Bisa jadi macem-macem Kita tuh bisa jadi banyak macem Jadi aku memilih peran sekarang menjadi seorang istri Ya Gitu Jadi aku sangat-sangat senang sih Maksudnya kayak Aku tetap merasa aku butuh support sistem dari laki-laki gitu Walaupun aku sekuat apapun Karena akan jadi beda hasilnya Oke And Ada yang mau ditambahin Soal tadi perempuan Di balik laki-laki hebat Ada perempuan kuat itu Atau Aku ngerasa perempuan sama laki-laki tuh saling membutuhkannya Saling nyongkak itu Jadi kadang kan kenapa feminis dianggap kayak negatif gitu ya Karena suka dianggap kita anti laki-laki We're anti men Padahal enggak Kita cuma pengen memperjuangkan hak kita aja Kita pantas mendapatkan kesempatan yang sama Tapi menurut aku Kita saling membutuhkan satu sama lain Kadang juga ada perspektif yang laki-laki Perspektif laki-laki yang perlu kita dengar Yang bisa menjadi solusi buat kita Begitu pun sebaliknya Ada perspektif perempuan yang bisa menjadi solusi Buat laki-laki juga gitu Karena aku kalo pacaran aku bucin loh Jadi kayak orang suka ngeliat Ini pasti keras banget kalo pacaran Enggak, aku kalo pacaran maunya aku jadi kucing Terus lu sayang-sayang gitu Jadi saya Ya aku keren Tergantung kucing Iya Kucing gue Suki gak suka deh Laki-laki 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 Yang manis gitu kalo pacaran Karena maksud aku Yang aku perjuangkan adalah prinsip aku Yang membuat aku kuat adalah Ya prinsip aku Tapi kalo sama pasangan Ya pasti kita harus Harus adjust Harus mengalah Ya balik lagi ke Karena ya Relationship bisa jalan Karena dua orang gitu Aku juga gak mungkin keras Ini ya prinsip aku Pokoknya gak Ya namanya kita Menyatukan dua kepala Harus ada adjustment Harus ada penyesuaian A, B, C, D, E gitu Jadi ya pasti tetep butuh pasangan Butuh laki-laki Kita gak mengecilkan posisi laki-laki Tapi kita juga mau loh Diliat Sebagai perempuan yang kuat Yang capable gitu Ada yang mau ditambahin gak mana nak? Mungkin ini aja sih kayak Sebetulnya definisi Setara aja itu kalo kita cek di KBBI Setara tuh beda dengan sama Setara tuh sepadan Sebanding Jadi kalo kita memperjuangkan Kesetaraan gender Kita memperjuangkan Hak-hak yang setara dengan laki-laki Bukan sama Kalo sama itu tidak Tidak berbeda Tidak berbeda Serupa Sama Kita gak sama dengan laki-laki Kita bukan memperjuangkan kesamaan Gak mungkin sama Kita memperjuangkan kesetaraan Kesebandingan Kesepadanan Antara laki-laki dan perempuan Jadi dari definisi kata aja tuh sebetulnya Bukan berarti ujuk-ujuk feminis Itu artinya mau sama dengan laki-laki Tidak Sama orang kodrat kita beda kok dengan laki-laki Dan aku tuh selalu nih kalo ditanya kodrat Aku selalu bilang kodrat perempuan itu nih Hal-hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan Yang memang dari sananya kita lahir Ada kodratnya Yang memang udah diatur Udah dibawah Kodratnya apa? Ya kita punya rahim kita bisa melahirkan Kita bisa menstruasi Kita bisa menyusui Ya Di luar itu bukan kodrat Nyuci-nyuci bersih-bersih rapi-rapi Itu bukan kodrat Itu bukan kodrat Itu gak ada kaitannya dengan kita punya payudara dan kita main setiap bulan Harus bisa masak Kodrat Kodrat Skill kehidupan Baik Harus bisa dilakukan laki-laki dan perempuan Yang perempuan betul tapi Iya 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 Masak kan Bisa masak gak? Bisa bisa Masak ya Kalau banyak konsepsi dan banyak yang kayak tadi kan feminis Seolah-olah mengusuhi laki-laki dan sebagainya Enggak Bukan kesamaan ya Kesetaraan Kesetaraan Sebanding Dan yang untung itu bukan cuma perempuan loh Kalau perempuan dan laki-laki setara tuh banyak yang bilang Yang enak kan perempuan Enggak Dunia akan jauh lebih baik Kalau perempuan setara dengan laki-laki Iya Kenapa Mbak? Dunia akan lebih baik kalau perempuan setara dengan laki-laki? Karena yang jelas Beban dunia tuh berat banget Lu mawet nanggung beban dunia ini sendiri ya Enggak dong Makin kesini tuh bumanya makin berat Global warming Politik Iya Berbagai isu Yang Dunia tuh semakin berat Iya Dan kalau perempuan dapat kesempatan Untuk juga bisa Menyelesaikan berbagai masalah dunia Setengah dari problem dunia tuh Udah bisa diselesaikan Karena setengah dunia isinya perempuan Iya Itu misalnya sesederhana itu Dan perempuan itu kalau dikasih tanggung jawab Kalau dikasih uang Kalau dikasih Yang dipikirkan pertama itu tuh bukan diri sendiri loh Iya Orang lain Yang dipikirkan kalau udah penduid nih Keluarganya Boroboro check out marketplace Mastiin dulu anak gue gimana Iya Makanan di rumah gimana Bahkan ngisiin uang buat rokok suami Juga dia keluarin dari duitnya Iya Rokok sama kopi suami Betul Kalau punya duit loh perempuan Iya Bukan untuk dirinya buat yang lain Betul Jadi perempuan kalau dikasih kesempatan Sekali lagi itu dunia akan jauh lebih indah Dan lebih baik wet Oke So berarti bener ya Dibilang bahwa satu negara yang kuat Itu kalau perempuannya hebat Iya Bener itu yang erarat ini dari awal juga Serukan Iya Maka dari itu hari ini beruntung sekali Saya bisa ngobrol-ngobrol sama perempuan-perempuan hebat ini Membahas satu isu perempuan yang harus lebih sering kita bicarakan Supaya semua orang lebih sadar Bahwa Satu Kita itu setara Kodrat itu hanya segala sesuatu yang berhubungan dengan Yang dibawa dari lahir Terkait dengan reproduksi Sisanya Itu harus dibagi bersama dengan laki-laki Tidak akan ada kesetaraan Di dunia kerja atau di dunia manapun Tanpa kesetaraan peran domestik That's very nice Terima kasih banyak udah hadir Terima kasih banyak sudah berbagi pemikiran Terima kasih kak Ilwet Terima kasih kak Ilwet Aku berharap sekali bahwa Edisi ini Akan menjadi satu pemicu Untuk jadi perbincangan yang lebih luas lagi Karena Mbak Nana kan udah sering banget Enzi sama Prilly juga sering sekali platformnya Dan ini bisa makin memperluas lagi Bahasan soal pembicaraan perempuan ini dimana-mana Amin Gitu kali ya Amin Kita pamit Bye Thank you Bye Bye